BALAI PUSTAKA Balai Pustaka, Ejaan Van Opusen Balai Pustaka, Bahasa Jawa Ejaan Lama Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percatakan milik negara. Balai Pustaka didirikan dengan nama Komisi Forde Volkslektur, Bahasa Belanda. Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh Pemerintah India Belanda pada tanggal 14 September 1908. Komisi Forde Volkslektur kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917. Balai Pustaka menerbitkan kira-kira 350 judul buku per tahun yang meliputi kamus, buku referensi, Keterampilan, Sastra, Sosial, Politik, Agama, Ekonomi, dan Penyuluhan menurut Menteri BUMN, Mustafa Abu Bakar. Balai Pustaka kini terancam bangkrut dan akan dilikuidasi karena terus mengalami kerugian. Tujuan Penerbitan Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, Dan bahasa Madura, ada visi alternatif yang menyebutkan bahwa pendiriannya kala itu konon untuk Mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat Karya-karya tulisan Berbagai tulisan masyarakat anti-Belanda bermunculan di koran-koran daerah skala kecil. Sehingga perusahaan penerbitan ini lalu didirikan Belanda dengan tujuan utama untuk meredam dan Mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan menyalurkannya secara lebih Manusiawi sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda di Indonesia, tujuan lain yang Dilakukan oleh Komisi Bacaan Rakyat KBR, yaitu menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropahal. Ini juga bertujuan agar rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya Sendiri, tidak semua usaha yang dilakukan oleh BKR negatif Usaha-usaha yang positif antara lain mengadakan perpustakaan di tiap-tiap sekolah Mengadakan peminjaman buku-buku dengan tarif murah secara beratur Memberikan bantuan kepada usaha-usaha swasta untuk menyelenggarakan taman bacaan Menerbitkan majalah-majalah Sari Pustaka dan Panji Pustaka dalam bahasa Melayu Kejawen dalam bahasa Jawa Dan majalah parah hiangan dalam bahasa Sunda Langkah maju yang dilakukan KBR Yang telah berhasil sebagai pencetak penerbit dan penjual majalah Adalah mengubah KBR menjadi yayasan resmi Balai Pustaka pada tahun 1917 Buku Balai Pustaka, Supraba, Lansu Minton 1923, salah satu novel dalam bahasa Melayu terbitan Balai Pustaka kala itu yang bernama berjudul Siti Nur Bajakarangan Marah Rusli Yang penulis dari Minangkabau di era itu juga menjadi penanda penyebaran sastra Jawa modern Jumlah buku berbahasa Jawa lebih banyak dibandingkan yang berbahasa Melayu Dari penelusuran Jawa Queen, pada katalog Balai Pustaka di 1920 Ada 40 buku berbahasa Madura 80 judul berbahasa Melayu Hampir 100 buku berbahasa Sunda Dan hampir 200 berbahasa Jawa Pada tahun ini pula lahir novel serat eri jantokarangan Raden Bagusulardi yang menjadi tonggak Sastra Jawa modern Terima kasih telah menonton